Nah tadi kita sudah menjalankan satu container ya jadi kalau kita gambarkan kira-kira disini kita punya dockerhost nah disini IP nya kan tadi adalah nih ya 157245 ya 157245 kemudian 52253 ya nah ini dockerhost kita ini sekarang dia baru menjalankan satu container ya Nah dia menjalankan satu container yaitu nginx ya nah nginx nya ini jalan di port 80 kemudian port 80 nya ini kita expose keluar ke port 80 juga ya sehingga nanti usernya dia akan mengakses ke port 80 sini ya Nah sekarang kita akan akan buat satu aplikasi yang komplit ya menggunakan docker compost ya jadi kalau cuma satu container aja ini kurang apa ya nanti aplikasi real itu dia terdiri dari beberapa container Nah jadi misalnya disini kita punya nginx port 80 kemudian misalnya kita punya aplikasi disini Nah aplikasi kita misalnya jalan di port 8080 ya Nah kemudian nanti aplikasi kita kita ingin mengakses database ya di sini ada database nah database ini kita jalan misalnya mysql di port 3306 nah gini ya nah aplikasi kita mengakses ke sini ke database kemudian nanti dari nginx kalau ada request akan diteruskan ke sini ini menjadi apa dengan menggunakan tadi proxy ya proxy pass ya proxy pass nah jadi nanti kita akan bikin seperti ini nah ini untuk menggabungkan ini semua ini kita menggunakan yang namanya docker-compose ya sorry ini bukan dokter-dokter container tapi docker-compose nah jadi docker-compose ini dia jalannya di satu satu host ya satu host nah dia nanti akan punya internal naming ya jadi penamaan internal host namenya jadi kita nggak usah pusing tentang ini IPnya database berapa IPnya aplikasi berapa apliknya nginx berapa pada waktu kita mau menyambungkan dari aplikasi ke database karena aplikasi ke database ini kita nggak usah kasih IP tapi kita kasih hostname kalau kita kasih IP nanti ya kita harus tentukan IPnya dia berapa padahal harusnya jangan karena urusan IP internal itu urusan si docker jadi kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya nah jadi di sini kita langsung aja mengakses ke hostnamenya nah ini bisa kita kasih hostname bebas apa aja ya nah nanti kita akan bikin contohnya seperti ini ini terlebih dulu kita ini saya coba pakai pakai aplikasi java dulu ya kita bikin aplikasi java dulu yang dia connect ke database mysql ya mysql server start kemudian saya bikin aplikasi mysql minurut ya kemudian saya bikin create database misalnya buku tamu db oh sudah ada drop database buku tamu db create database buku tamu db kemudian saya bikin user grant all on nama usernya buku tamu at localhost identified by buku tamu 1 2 3 eh buku tamu titik bintang to buku tamu at localhost ya oke nah database nya sudah siap sekarang saya mau buka ininya projectnya ya nah jadi nanti disini idenya adalah kita akan ininya developmentnya ya developmentnya nah jadi disini developmentnya yang pertama kita nanti akan build aplikasinya nah build aplikasi nanti kan outputnya kalau aplikasi spring kan dia outputnya jar ya jar nah kemudian yang kedua setelah kita build aplikasi nanti kita akan build docker image oke nah setelah kita build docker image nanti hasilnya akan menjadi image kemudian ini kita upload ke registry nah setelah di upload ke registry baru nanti kita akan bikin atau kita akan menulis ya create docker compost kita bikin filenya docker compost nah baru nanti kita akan run yang kita run ini adalah docker compost nah jadi docker compost isinya nanti akan seperti ini ya ada aplikasi kita ada database kemudian ada engine X nah sebetulnya ini 8080 kita langsung mapping ke port 80 juga bisa gitu ya ya nanti kita coba yang langsung dulu setelah itu baru kalau mau kita tambahin front proxy ya boleh kita tambahin kalau nggak juga nggak apa-apa karena kalau aplikasi springboot kan dia sudah include sama web server jadi nggak usah ini tapi nanti kalau aplikasi PHP ya nanti dia butuh ya oke nah sekarang kita pastikan dulu jadi kalau kita mau bikin docker image kita pastikan dulu aplikasi kita bisa jalan tanpa docker jadi di luar docker itu ya jalan dulu gitu ya nah sekarang disini kita karena mau pakai MySQL jadi saya ganti dependensinya yang tadinya Postgres menjadi MySQL ya oke ya Oke, kemudian disini saya akan menggunakan migration script Namanya flyway Flyway DB Oke, nah gini Nah, kalau kita menggunakan flyway Ini kurang gede fontnya ya Bentar Loh, yang berubah yang gini Salah Oke Nah, sekarang kita akan bikin file migration ya Resource Nah, disini kita bikin folder DB migration Kemudian disini saya bikin file V1 0 0 2019 10 0 2 0 1 Skema buku tamu Scale Create table buku tamu ID Integer Email Okay, lah Hmm Hmm Terima kasih. Oke, nah gini. Kemudian saya bikin disini spring data source url sama dengan jdbc mysql localhost buku tamu db. Oke, spring data source username buku tamu sama dengan buku tamu 123 oke. Oke, nah ini kita coba tes dulu jalankan, harusnya pada waktu jalan dia nanti akan create table ya. Jadi disini kita use buku tamu db show tables. Nah ini masih kosong ya, table nya belum ada karena belum dibikin ya. Nah ini si migration script ini harusnya nanti dia akan dijalankan pada waktu aplikasi start, kemudian dia akan create atau akan menjalankan script-script yang ada disini gitu ya. Oke, kita akan bikin, akan coba jalankan mvn spring boot.2 run. Oke. 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 Terima kasih telah menonton Oh sorry Kita harus aktifkan JPA nya dulu ya JPA nya kan kemarin kita Uncomment Nah ini Oke ini dia download ya Sambil download dependensi Saya akan bikin beberapa Sample ini ya Sample data Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Time zone Selamat menonton Terima kasih telah menonton Skema buku tamu DB Nah sekarang disini kalau kita show tables lagi Maka disini ada dua tabel Yang pertama tabel buku tamu Sesuai yang kita bikin Yang kedua adalah Tabelnya si flyway Ya coba kita select Bintang chrome chrome flyway skema history Nah ini isinya cuman ada satu row ya Jadi versi description Type nya SQL Yang dijalanin script nya apa Check sum nya apa Nah jadi yang sudah diran itu Tidak boleh di edit lagi ya Tidak boleh di edit lagi ya Makanya sampai dia di check sum Jadi kalau di edit lagi nanti dia error Tidak mau start aplikasinya Soalnya yang sudah diran ya sudah gitu Nah kemudian kalau kita ini select Show create table buku tamu Nah ini Create table buku tamu ID email komentar Primary key Oke ya ini sudah Sudah benar Nah sekarang coba kita jalanin script nya ini Untuk mengisi data Oke Select bintang from buku tamu Nah sudah masuk datanya ya Ini SQL nya saya masukin aja ke project nya Biasanya kalau yang seperti ini saya masukin ke test SQL ya Nah new folder SQL Sample data SQL Nah oke Oke nah ini berarti dia sudah bisa menjalankan Sekarang saya mau bikin Controller Untuk menampilkan data Supaya bisa di browse Si aplikasinya Nah jadi disini saya bikin Oh ini saya Commit dulu deh Oke Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 oke nah ini kita coba aplikasinya nah ini udah ada datanya ya tapi ini kurang rapi nanti bisa kita format spring boot jason pretty in dan output mana ya 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 Oke. 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 Nah ini kalau aplikasi Spring Boot ya. Dia akan membuat hasil akhirnya itu adalah ini. Ada file jar Spring Boot buku tamu snapshot jar di folder target ukurannya 38 MB. Nah ini dia sudah include sama webserver. Jadi kita bisa jalankan java minjar target kemudian bintang titik jar. Nah ini nanti begitu dijalankan ya dia langsung jalan langsung open tadi port 8080 ya. Jadi ini yang sudah hasil akhir. Nah biasanya kita distribusikan itu dalam bentuk jar tapi sekarang kita mau paketkan menjadi docker image ya. Jadi begitu dijalankan docker image nya maka dia akan jalan aplikasinya gitu. Nah ini kalau java minjar ini ya dia jalan seperti biasa ya. Nah ini ya. Ini kalau kita refresh. Nah ini dia jalan ya. Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin aplikasi biasa ya udah hasil akhirnya sudah jadi jalan. Nah sekarang kita mau tambahkan konfigurasi untuk membuat docker image ya. Nah jadi kita bikin file namanya docker file ya. Nah docker file ini lokasinya di top level. Nah gini. Nah disini kita akan membuat image ya. Nah untuk membuat image yang pertama kita harus pilih dulu base image ya. Image awalannya. Jadi karena ini aplikasi java tentunya kita tidak bisa menggunakan base image nya ubuntu. Kalau pakai ubuntu nanti kita harus nambah lagi nginstall lagi openjdk. Nah jadi supaya dia bisa jalan lebih baik kita langsung pakai image openjdk saja yang lebih apa yang udah jadi ya. Jadi kita masuk ke hubdocker.com kemudian kita nanti akan cari image image openjdk ya. yang sudah jadi. Nah ini docker file kita simple aja ada 4 baris ya. Jadi yang pertama from openjdk 8. Jadi kita menggunakan base image nya openjdk. Kemudian pilih tag nya yang versi 8. Kemudian kita add. Add itu artinya menambahkan file ya. Yang ditambahkan adalah file target ini tadi. Kan kita punya jar ya. Nah kita nambahkannya kemana ya. Nah disini kita tambahkan ke slash opt app dot jar. Nah ini bebas aja sih. Nah ini nanti dia akan menuliskan atau membuat file app jar. Di folder opt tapi di dalam docker image nya. Jadi nanti di dalam docker nya. Bukan di lokal kita. Kan tadi kan kita punya docker container ya. Dalamnya kan linux tuh. Nah di linux nya itu kita akan masukin file. Yaitu ini jar ini. Nama filenya kita tulis sebagai app jar. Ya. Kemudian ini kita jalankan touch. Touch itu untuk mengubah ininya. Create time nya. Create time nya. Supaya dianggap baru di create ya. Nah kemudian setelah itu kita. Entry point. Jadi entry point nya itu adalah. Comment yang akan dijalankan pada waktu. Si docker container ini di. Dijalankan. Di run. Waktu di run dia akan menjalankan entry point. Min. Nah entry point nya adalah. Comment nya ini sama aja dengan. Kita menjalankan java. Min. D. Ini. Kemudian min jar. Min. Kemudian. Opt. App jar. Jadi java min jar. Opt. App jar. Jadi sama aja kita menjalankan. Java. Min jar. Slash. Opt. App. Jar. Nah tentunya kalau ini dijalanin. Di lokal sini gak ada. Karena filenya kan ini gak ada ya. Tuh. Nah jadi. Itu cukup 4 baris aja ya. 4 baris. Nah sekarang kita coba test. Git. Add. Titik. Git. Commit. Min. M. Docker. File. Untuk. Build. Image. Git. Nah ini saya gak mau jalanin disini. Karena tadi. Apa. Masalah bandwidth. Jadi saya mau jalanin disini. APT install maven. Saya install maven dulu ya. Karena. Saya mau lakukan compile disini. Nah kemudian. Saya nanti akan clone. Ininya. Project nya. Ini. Project nya. Ini. saya akan compile disini. MVN. Package. Min. D. Skip. Test. Jadi gak. Gak usah pakai tes. masuk. Ya. 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 Oke, tadi kita sudah build atau sudah compile aplikasinya Sehingga hasilnya tadi kita sudah punya file jar di folder target Ini ukurannya 39 MB Nah sekarang kita akan coba melakukan build Jadi build ini kita membuat docker image Bikin docker image Jadi disini perintahnya Ini docker image build min t Sorry docker Docker build min t T itu tagnya atau namanya Nah ini tagnya saya kasih nama aja Andy Muhardin Slash apa ini Spring boot Strip buku tamu Kemudian ini jangan ketinggalan di belakangnya ada titik Titik itu artinya kita menjalankan komennya relatif terhadap folder tempat kita jalan Kenapa? Karena tadi kita Kalau kita lihat disini docker file kita Nah disini ada Add target Spring boot buku tamu dan seterusnya jar Nah jadi dia mencari file ini Itu nyarinya itu di folder tempat kita berada Jadi makanya disini dikasih titik ini Oke nah sekarang kita coba jalankan lagi ya Enter Nah dia sending build context to docker daemon Nah dia ambil dulu open jdk Di download sama dia tuh 40 mega ya Kemudian Nah dia ambil semua Kemudian dia menambahkan file ini Add Setelah add dia menjalankan Run ini artinya komen ya Komen yang jalan di dalam container Oke ini udah Udah jadi Dia bilang successfully tag Andy Muhardin Spring boot Buku tamu latest Jadi ini dia sudah bikin image Nah sekarang coba kita akan Jalankan Image nya ya Jadi disini Ini kan nama image nya ini ya Kita copy Docker run Docker run Ini ya Nah ini dia Tampilannya Ya Berarti dia sudah jalan nih di dalam Aplikasi kita ya Cuma nanti dia error Nah error ya Connection reviews Kenapa? Karena Tidak ada database nya Kan ini aplikasi aja Dia gak Gak bisa connect ke database ya Nah jadi database nya nanti belakangan Setelah ini kita akan konfigurasi Nah jadi disini Docker image kita sudah jadi Ya Docker image kita sudah jadi Kemudian disini Udah bisa dijalanin Udah bisa dirun Cuma dia gagal run Karena gagal Koneksi ke database Unable to obtain Connection to From database Communication link Failure Ya ini Expected Atau memang kita harapkan Dia error Karena database nya Belum ada Nah nantinya Setelah ini kita akan bikin Docker Compose Untuk Menggabungkan Atau menjalankan Beberapa container Sekaligus Sehingga nanti Container Aplikasi kita Bisa connect ke Apa Ke database Gitu Ya Nah jadi Kita bikin image seperti ini Nah selanjutnya Setelah kita bikin image Kita akan upload Ke Docker Hub Ya Docker Hub Disini Ini hubdocker.com Ya Nah disini saya mau login dulu Nah nanti ini daftar ya Daftar Daftar Docker itu Gratis Ya Nantinya kalau misalnya kita Untuk keperluan internal Itu kita bisa menginstall Docker Hub Kita sendiri Ya Jadi kita bisa jalankan di lokal Nah nantinya Bisa juga menggunakan Repo yang sudah biasa Sekarang pakenya apa Artifactory atau apa Yang buat Bukan Yang buat menghosting jar Binary Binary repo Kemarin ada yang bilang Pake apa Refactory atau apa gitu Nah jadi disini Kita Kita akan Melihat disini Sudah login ya Sudah login oke Nah disini kita lihat My content Ya Kita lihat my content Ko gak ada ya Coba kita lihat Repositoris Nah disini ada Banyak ya Ini banyak Aplikasi-aplikasi Atau image yang sudah Pernah saya Ini Saya upload ya Nah sekarang kita mau upload Yang baru lagi tadi Yaitu si springboot Buku tamu ini Ya Nah caranya adalah Kita Login dulu Docker login Docker login Username Andy Muhardin Kemudian Passwordnya Saya paste Tadi Oke Nah sudah selesai login Kemudian saya akan Push Push nama image Tadi Docker Tadi nama image Apa ya Ini ya Run ini ya Docker Push Nama image Nah dia akan upload Kesana Terima kasih Oke, dia sudah terupload disini. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada ya, few seconds ago. Nah, disini cuma ada satu tagnya latest. Jadi nanti kalau kita rilis, kita bisa 100, 102, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah ada disini, ini kita bisa langsung run dari mana saja. Ya, contohnya misalnya disini saya bikin satu droplet lagi, ya. Oke, datacenter Singapura. Belajar docker 2. Nah, kemudian saya install lagi ya. Nah, jadi nanti saya tinggal jalanin saja di yang kedua. Nggak usah install Maven, nggak usah install Java. Langsung dijalankan saja komen yang sama seperti tadi, yaitu ini. Ini komennya. Nah, ini docker run, Andy Muhardin, spring boot, buku tamu latest. Nah, nanti dia akan jalan gitu ya. Nah, ini sudah ada. Coba kita tes saja. Oke, kita coba di host yang kedua ya. Ini saya install docker-nya dulu. Nah, ini mesin baru, dan disini tidak ada environment buat Java ya. Jadi, kalau kita tes disini java, min-min version. Nah, komen java not found. Artinya disini nggak ada javanya. Maven, MVN, min-min version. Ini nggak ada juga maven, ya. Jadi, artinya ini mesin cuma ada docker-nya saja. Docker, min-min version. Nah, ini ada docker-nya sudah. Nah, disini kita bisa langsung menjalankan komen kita tadi. Ya. Oke, kita copy. Paste disini. Nah, dia nggak ketemu image-nya. Kemudian dia ngambil dari docker hub. Ya. Jadi, image kita ini sudah berisi java, openjdk, plus berisi aplikasi kita. Jadi, begitu kita run, dia langsung jalan, gitu. Jadi, nggak usah lagi install java, nggak usah. Nah, ini kan langsung jalan spring, ya. Jadi, ini adalah, makanya tadi saya bilang, ini adalah salah satu metode untuk distribusi aplikasi, ya. Jadi, aplikasi kita kalau sudah berbentuk docker image, ya itu langsung dirun aja di mana-mana, gitu. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi, kita bikin image, image-nya kita upload ke hub, kemudian nanti jadi bisa di-execute di mana saja, gitu. Ya.